Pemirsa Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong segera meneliti dan mensertifikat aset-aset yang belum menjadi milik Pemda setelah Dinas yang baru dibentuk menerima personil sarana dan prasarana serta administrasi pertanahan dari Dinas PUPR Kabupaten Sorong. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong, Barbalina Osok, selesai penyerahan personil sarana dan prasarana serta administrasi pertanahan dari Kepala Dinas PUPR di Ruang Pola Kantor Bupati mengatakan sejumlah aset yang belum menjadi milik Pemda akan diupayakan diteliti dan disertifikatkan. Tanggung jawab yang selama ini menjadi beban Dinas PUPR akan diupayakan dijalankan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan menghadirkan dinas yang dipimpinnya. Suatu opini baru buat saya, saya masih banyak pelajar, masih banyak pelajar jadi saya sangat membutuhkan pikiran saran dari Kepala Dinas PUPR, bahkan saya beberapa waktu sudah berkoordinasi juga dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan orang-orang masyarakat sama, dan juga mungkin itu tiap sekitar yang terkait ya, terentang menurunkan kita jadi, ke depan saya mengharapkan kerjasama yang selalu baik, karena ini semua, nanti kemarin saya, yang saya ingin mengetahui pembangunan yang lebih baik, kami berusaha bekerja semaksimal mungkin Dinas Pertanahan yang sementara berkantor di kantor PUPR akan menempati kantor PKK setelah direnovasi untuk Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong.